Untuk umum, masih berkisah tentang sodako, Ukti Nulatri dari Kelaten. Ukti Nulatri dari Kelaten, Tafaduli Ukti. Alvan, Ana bisa bertanya lagi Ukti? Alvan Ukti banyak yang masuk pertanyaan, mungkin insya Allah bisa dicoba pekan depan ya Ukti ya. Ukti Nulatri? Satu keluarga ini positif COVID-19, Ana ingin bertanya untuk menenangkan hati. Ya, Tafaduli. Semoga nggak apa-apa ya untuk yang mau bertanya. Tafaduli Ukti kalau mau bertanya. Assalamualaikum Uktat. Waalaikumsalam. Kami sekeluarga, mohon doanya, kami sekeluarga dikasih ujian Allah terempeksi Corona ya sudah satu pekan ini. Kami sekarang ingin merasakan ketenangan, supaya mendapatkan ketenangan dalam menenangkan musibah ini. Ustaz, tolong pencerahannya. Terus, Ana ada masalah dengan petangga. Ana sudah minta maaf berapa kali beliau tidak mau maafkan sampai sekarang. Supaya Ana bisa tenang, seandainya kita tidak tahu umur, kita tidak tahu sampai kapan. Tolong pencerahannya, Ustaz, agar hati Ana Bikul tenang untuk menghadapi semua ujian Allah ini. Barakumafiq. Barakumafiq. Wa iya kena. Ahibad jivillah. COVID ini, kalau tadi disebutkan ada satu keluarga. Setiap harinya di Indonesia, hampir 20 orang yang terpapar COVID-19. Itu yang dapat membuat kita jadi mungkin lebih menerima. Karena bukan cuma anti yang terpapar COVID-19. Ada banyak manusia yang terpapar COVID-19. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih barak. Allah akan kasih ujian. Jadi di antara semua manusia, di antara jutaan manusia, Allah SAW memilih keluarga anti untuk terpapar COVID-19. Semoga ini menjadi tanda cinta Allah kepada anti. Sehingga membuat orang yang terpapar COVID-19 itu isolasi sendiri. Dia tidak kemana-mana. Dia fokus berdoa, memohon kepada Allah. Memulihkan kesehatannya. Dan dia tahu yang dapat menyembuhkan hanya Allah SAW. Kemudian yang ketiga, jangan panik. Seorang muslim melihat penyakit itu anugerah. Karena penyakit itu, kata Nabi SAW, Itu dapat menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Nabi SAW pernah membesuk seorang sahabat wanita yang sedang demam. Beliau mengatakan kepada sahabat wanita ini, Malakiyah ummah saib tu zafzifin. Ummah saib, kenapa? Lalu dia mengatakan, Alhumah ya Rasulullah, La barakallah fi, Demam ya Rasulullah, Semoga Allah tidak memberkahi penyakit itu. Maka Nabi SAW mengatakan, La tasubbil humah, Jangan engkau celah ini penyakit itu. Kenapa? Dia menghapuskan dosa-dosanya. Seorang muslim. Dihapuskan dosa-dosanya. Gimana? Di celah gitu. Dia datang membawa kebaikan kepada keluarga anti. Dan, Tetap yakin, Bahawasanya, Semua obat, Semua penyakit ada obatnya, Dan yang dapat menyembuhkan adalah Allah Azzawajal, Maka manfaatkan, Waktu di rumah untuk tadarus, Untuk baca Al-Quran bersama ya, Di pagi hari untuk baca dikir pagi dan petang. Insya Allah itu menjadi penenang. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Ada pun berkaitan dengan, Anti tadi sudah minta maaf sama tetangga, Ya, Anti berusaha minta maaf. Kalau memang dia tidak memaafkan, Ya, Anti banyak mendoakan kebaikan buat dia. Kalaupun tadi Anti khawatir, Anti boleh tulis wasiat, Tulis surat. Surat itu nanti diserahkan kepada. Tetangga, Ketika memang Allah tentukan ajal itu menimpa. Atau sekarang Anti tulis surat. Tulis surat, Kirimkan kepada dia, Mungkin hatinya tergugah untuk memaafkan Anti, Tapi kalau pada akhirnya dia tidak memaafkan, Ya, Anti banyak-banyak mendoakan kebaikan buat dia. Dan bersih, Dan beristighfar atas dosa kita. Adha wallahu alhamdulillah.